Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Umat Islam di negeri tercinta Indonesia dan bahkan di seluruh dunia Menunaikan ibadah Aidul Adha Hari Raya Penyempilihan Kurban Dengan melaksanakan dua hal penting dalam ibadahnya Yakni sholat Aidul Adha dan menyembeli hewan kurban Tentu untuk menyembeli hewan kurban belum setiap muslim berkemampuan Dan mereka justru dapat menerima daging dari hewan kurban yang disembeli oleh mereka yang berkurban Maka kegiatan Aidul Adha lebih khusus dengan penyembeli hewan kurban Dan menjadikan sebuah momentum untuk semakin menjadikan setiap muslim Untuk menjadi insan-insan yang muhasinin dan muhtaqib Karena bagi mereka yang berkurban Sejatinya bukan hewan kurbannya yang akan sampai kepada Allah Tetapi keikhlasan dan ibadahnya yang akan diterima oleh Allah Sebagaimana Pesan Allah dalam Al-Quran A'udhu Billahi Minha Sayyitani Ar-Rajim Daging-daging dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keriduan Allah Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapai Demikianlah Allah telah menuntukkannya untuk kamu Supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik Maka dalam menunaikan Aydul Adha dan penyembelihan hewan kurban Untuk tahun ini Bagi kita kaum muslimin Diperlukan penghayatan dan aktualisasi pengamalan Dari ibadah Aydul Adha dan penyembelihan kurban Satu Bagaimana kita kaum muslimin di Indonesia dan di seluruh negeri Bahkan di manca negara Menjadi insan-insan yang semakin bertakwa Dan insan-insan yang Mohsini Ya ini mereka yang Menantiasa menjalankan perintah Allah Menjauhi larangannya Dan Berbuat segala kebajikan Untuk menjadi Manusia yang sempurna Di mata Allah Dan Menjadi mereka yang Ihsan terhadap sesama Bahkan juga terhadap lingkungan Dimana Kita berada Jika setiap muslim Menghayati ketakwaan Dan ihsan Dalam Dirinya Sebagai pantulan dari Aydul Adha Maka Saya yakin Bahwa kita bisa Menebar segala macam Nilai-nilai Duhannya tertinggi Dalam kehidupan ini Jika Setiap muslim Kuat Hablumin Allahnya Maka Dalam kehidupan Sehari-hari Dia Selain menjalankan Perintah Allah yang baik-baik Dan menjauhi yang buruk-buruk Kita akan menjadi Insan-insan yang Akan terjaga Dalam hidup Di saat kita ada peluang Untuk berbuat buruk Korupsi Penyimpangan Dan segala perilaku yang Menyimpulkan mafsadat Bagi kehidupan Kita tidak akan melakukan Karena Di hadapan kita Bukan hanya manusia dan sistem Tetapi lebih penting lagi Ada Allah yang maha menawas Sering Manusia Yang beriman sekalipun Berbuat buruk Atau berbuat salah Karena merasa Ada peluang Dan merasa Tidak ada yang menawasi Tetapi Sejatinya Allah maha menawasi Maka Setiap muslim Akan punya jiwa merokobah Dan ketika setiap muslim Di negeri tercinta ini Memiliki jiwa ketakwaan Dan jiwa ikhsan terbaik Insya Allah Kehidupan ini akan makin baik Dame Bersatu Bahkan maju Dalam nilai-nilai lukur Bilah dia Yang kedua Dari ibadah kurban Kita dapat Menanamkan Jiwa berkorban Yakni Berbuat serba kebaikan Untuk orang banyak Dengan membunuh Ego Kepentingan Dari kita Keluarga kita Kelompok kita Kroni kita Golongan kita Untuk dan demi Kepentingan orang banyak Persoalan hidup Persoalan hidup sering terjadi Dalam berbagai aspek kehidupan Karena manusia Terlalu ekois Mementingkan diri sendiri Keluarga sendiri Kelompok sendiri Kroni sendiri Golongan sendiri Bahkan dalam kenyataannya Sering Ego pribadi Keluarga Dinasti Golongan sendiri Madhab sendiri Sering membuat Hubungan dalam kehidupan Rusak Sistem pun menjadi Rusak Karena Ego kepentingan itu Biasanya Tertanam begitu kuat Melahirkan Fanatisme buta Terhadap kepentingan sendiri Bahkan sikap Berlebihan Maka Allah Mengingatkan kita Berlomba-lomba Untuk meraih Segala hal Itu Dipraktikan oleh manusia Dan biasanya Tidak akan pernah bermimpi Sampai Ajal Memisahkan dirinya Kepentingan Politik yang Berlebihan Kepentingan Ekonomi yang Berlebihan Kepentingan Kepentingan Golongan sendiri Yang berlebihan Sering membuat Kehidupan Rusak Disinilah Idol ada Khususnya dengan Penyembelihan Kurban Menjadikan diri kita Untuk Mampu Menaklukkan Hawa Napsu Kepentingan Yang seringkali Menurut Jalaluddin Rumi Disebut sebagai Ibu dari semua Berkhalat Perang Konflik Kerusakan Sistem Korupsi Penyalahgunaan Kekuasaan Konflik Antar Golongan Antar agama Sering terjadi Karena ego Kepentingan Yang sempit Saatnya Saatnya Kita bangun Spiritualisasi Kehidupan Agar Kepentingan Kepentingan Yang sempit Tadi Dibingkai Untuk Dipenuhi Secukupnya Dan tidak Berlebihan Seraya Kita Mengorientasikan Apa yang kita miliki Untuk Kebaikan Dan kepentingan Orang lain Yang ketiga Jadikan Idol Adha Sebagai Momentum Untuk Terus Memperluas Solidaritas Sosial Kita Solidaritas Dalam Kehidupan Kebangsaan Keumatan Bahkan Relasi Sosial Sehari Hak Konflik Kepentingan Politik Dan Juga Ekonomi Sering Menimbulkan Perpecahan Bahkan Di berbagai Tempat Menimbulkan Prahala Perang Maka Idul Adha Harus kita Jadikan Momentum Untuk Terus Merawat Ohuah Yang sejati Yakni Rasa Cinta Terhadap Saudara Kita Yang berbeda Apapun Dengan Tulus Dan Baik Jangan Sampai Semangat Ohuah Hanya Berhenti Di retorita Ohuah Hanya Hanya kita Lakukan Di saat Kita Diuntungkan Tetapi Ohuah Hilang Karena Kepentingan Diri Golongan Sendiri Madhab Sendiri Jauh Lebih kuat Yang menimbulkan Rusaknya Persaudaraan Saya Saya yakin Perbedaan Politik Setelah Pemilu Bisa Kita Rehabilitasi Dengan Semangat Berkorban Yakni Mengorbankan Kepentingan Kepentingan Sempit Untuk Membangun Solidaritas Kolektif Yang lebih Utama Mari kita Jalin Kerjasama Persaudaraan Dan Saling Tolong Saling Bantu Sesama Kita Dalam Kebaikan Dan Takwa Dan Tidak Berkonspirasi Dalam Kejahatan Dan Dosa Yang terakhir Yang diperlukan Oleh kita Sebagai Bangsa Maupun Sebagai Umat Di negeri Tercinta Ini Yakni Spirit Berkorban Dan Aidul Adha Kita Jadikan Untuk Membangun Kehidupan Bersama Yang Lebih Baik Kita Masih Tertinggal Di Berbagai Aspek Kehidupan Bahkan Pendidikan Kita Juga Masih Tertinggal Dari Negara Negara Aspek Yang Merasa Kita Sudah Lebih Maju Jika Kita Berjalan Sendiri Sendiri Tanpa Kolektivitas Sistem Dan Pergerakan Bersama Untuk Memajukan Kehidupan Umat Dan Bangsa Indonesia Akan Tetap Berjalan Di Tempat Lebih Lebih Kalau Dalam Kehidupan Kebangsaan Kita Kita Salah Urus Kita Berlebihan Dengan Ambisi Dan Berbagai Langkah Kebijakan Yang Besar Pasak Daripada Tiap Maka Beban Bangsa Ini Menjadi Berat Maka Maka Saatnya Aidul Adha Juga Meluruhkan Ambisi Ambisi Yang Berlebihan Agar Kita Tetap Rasional Kita Tetap Berada Di dalam Jalur Yang Benar Sekaligus Juga Kita Merancang Kemajuan Dengan Semangat Kolektivitas Bangsa Bangsa Ini Tidak Akan Maju Kalau Masing-masing Berjalan Sendiri Di Tubuh Pemerintahan Satu sama lain Berjalan Sendiri Sendiri Di Tubuh Masyarakat Begitu Pula Kita Bisa Maju Menjadi Negara Yang Balda Tuntai Bata Memorong Melabur Jika Kita Punya Etos Kemajuan Yang Dibangun Secara Bersama Seraya Kita Hindari Segala Tindakan Tindakan Yang Sekendaknya Yang Semaunya Yang Syarat Ambisi Tetapi Menimbulkan Mafsadat Bagi Kehidupan Disinilah Pentingnya Penghayatan Aidul Adha Bagi Semua Kaum Beriman Khususnya Bagi Kaum Muslim Semoga Allah Merahmati Dan Melimpahkan Kerunianya Untuk Kita Nasru Minallahu Wa Assalamualaikum Wa 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 Berh professsü Di Selamat